Seandainya pembagian warisan orang tuanya masih hidup semua apa dibolehkan Soalnya seandainya orang tua udah gak ada takut nanti mereka berebut dan tidak adil Ini bukan waris namanya Jadi membagikan harta ketika hidup bukan waris Namanya hibah Jadi ada tiga istilah Yang pertama hibah Yang kedua wasiat Yang ketiga waris Hibah adalah pembagian harta sesuai dengan selera yang membagikan Karena harta milik dia Terserah dia mau kasih berapa mau kasih berapa Kebetulan dia punya anak banyak Dan anak-anaknya terlihat tidak mempelajari agama dengan bagus khawatir Nanti mereka berebutan maka selagi hidup dia bilang dia kumpulkan anak-anaknya Ini harta telah ayah bagi Bagi kamu sekian Bagi kamu sekian Bagi kamu sekian Tidak ada yang dibagi lagi Karena hartanya sudah dibagi dan itu dengan syarat Dengan syarat orang yang menghibah ini dalam keadaan sehat wal afiat Dia tidak di dalam keadaan sakit parah Kalau dalam keadaan sakit parah dia bagi maka tidak diterima hibah tersebut Karena ini nanti akan ada upaya menghilangkan waris Menghilangkan hukum waris Kalau sudah sakit parah sudah serahkan kepada aturan Allah Tapi kalau masih sehat masih bisa memakai harta tersebut Kemudian dia bagikan Nah itu namanya kepemilikan harta kepada dia tamah sempurna Dia masih sehat masih bisa memakai harta tersebut Kemudian dia bagikan Berarti dengan ikhlas hati dia membagikan tersebut Maka tidak mengapa hal ini Yang kedua wasiat Kalau dia mengatakan nanti kalau saya meninggal Anak-anakku ini sudah saya bagi Ini buat kamu, buat kamu, buat kamu Maka pembagian setelah saya meninggal Ini dengan cara ini Maka ini tidak boleh Alias haram Dan wasiat seperti ini harus dibatalkan Pertama karena dia sudah melangkahi hukum Allah Kalau sudah meninggal yang berlaku hukum waris Tidak boleh hukum manusia Walaupun ada wasiat Wasiat harus dibatalkan Yang kedua Wasiat ini harus dibatalkan Karena wasiat harta Tidak boleh kepada ahli waris Tidak boleh kepada ahli waris Dibilang anak saya sekian ini Kamu sekian ini Semua ini Nanti ini dibagikan ketika ayah sudah meninggal Maka ini tidak Tidak boleh Ada dua hal tadi Karena dia akan melanggar hukum waris Yang kedua Dia mewasiatkan kepada ahli waris Ahli waris tidak boleh mendapat wasiat Karena ahli waris sudah mendapatkan bahagian yang ditentukan oleh Allah Wasiat buat yang bukan ahli waris Contoh seperti apa misalnya Dia sakit Yang ngurusin dia cucunya Yang memandikan Yang nyuapin Yang memelihara cucunya Sementara anaknya sibuk kerja Akhirnya cucunya yang melaksanakan kewajiban tersebut Memelihara kakeknya Apabila kakek ini meninggal Maka cucu tidak dapat apa-apa Karena terhalang oleh Anak Mahjub dengan anak Maka sebagai seorang yang berterima kasih Kepada cucu tersebut Maka sang kakek menuliskan wasiat Kalau saya meninggal Tolong cucu saya dibagi sekian-sekian Dari harta meninggal saya Ini boleh Karena cucu tidak Tidak mendapatkan waris Tidak mendapatkan waris Demikian Dan ini Tadi fungsinya wasiat adalah Membagikan kepada orang yang baik Yang berjasa Atau untuk amal jariah Dibagikan kepada Yayasan-yayasan Atau anak-anak Yang belajar Biasiswa dan sebagainya Yang penting bukan ahli waris Dia gak dapat bagian waris Itu namanya wasiat Tapi kalau wasiat takwa Boleh Wasiat untuk melaksanakan Penyelenggaran janazah Wasiat untuk melakukan Salat lima waktu Dan sebagainya Melanjutkan dakwah Maka ini tidak Tidak mengapa Yang ketiga Waris Waris Harus ditetapkan Ketika orang sudah Meninggal Kemudian tadi wasiat Wasiat tidak boleh Lebih dari sepertiga harta Saking kesalnya Dia sama anaknya Ketika saya meninggal Saya wasiatkan Dia undang notaris Semua harta saya Saya wasiatkan Kalau saya meninggal Dibagikan kepada Yayasan pulan Tidak buat anak Maka ini Tidak sah Wasiat seperti ini Karena Wasiat tidak boleh Lebih dari sepertiga harta Sebagaimana hadis Sa'ad bin Abi Waqas Sa'ad bin Abi Waqas Ketika Rasulullah hidup Beliau sakit parah Beliau menyangka Bahawa beliau akan meninggal Maka beliau Mendatangi Rasulullah SAW Saya memiliki harta Dan anak-anak saya sudah mampu Bolehkah saya wasiatkan Harta seluruh harta saya Ini Kisah binillah Kata Rasulullah SAW Tidak boleh Bolehkah separuhnya Tidak boleh Bolehkah sepertiganya Sepertiga kathir Kata Rasulullah Sepertiga itu banyak Tapi boleh Jadi batasannya adalah Paling besar Minimnya terserah Maksimalnya adalah Sepertiga Harta Demikian Jadi Pembagian ketika hidup Dalam keadaan sehat Boleh-boleh saja Tapi tetap Prinsip keadilan Di antara anak-anak Diterapkan Ada orang datang Kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Saya ingin menjadikan Engkau sebagai saksi Bahwa aku telah memberikan Hartaku ini Kepada anakku si fulan Lalu Rasulullah SAW bertanya Apakah ini juga Engkau bagikan kepada Anakmu yang lain Dia menangkan Tidak Tidak ya Rasulullah Hanya dia saja Maka Rasulullah mengatakan Saya tidak ingin menjadi Saksi dari Pembagian yang tidak adil Jadi prinsip keadilan Di antara anak-anak itu Ditetapkan Tapi pengingkaran Rasulullah ini Bukan pada pengingkaran Pembagiannya Tetapi ketidak Adilan di dalam Pembagian Pembagian tersebutnya Allah Bagaimana cara Sementara membayar hutang puasa Dua minggu Sementara pada bulan puasa nanti Posisi istri saya Sedang menyusui Perempuan yang Hamil dan menyusui Menurut pendapat Abdullah bin Abbas Cukup membayar Fidyah Cukup membayar Fidyah Jadi dia memberi Makan Pakir miskin Selama dua minggu ini Berarti Empat belas hari Empat belas hari Dia bikin makanan Dia undang Enak pakir miskin Dia Beri makan Berapa Dua belas orang Atau empat belas orang tersebut Empat belas orang Dia kumpulkan Dia bikin makanan Dan fidyah harus dengan makanan Tidak dengan uang Bikin makanan Cukup Makanan satu hari Makanan satu hari Lengkap dengan lauk Pauknya Bikin nasi bok Bagikan kepada Pakir miskin Suruh mereka makan Itu satu Yang kedua caranya Setiap hari Setiap hari Pas waktu tidak bisa tersebut Diberikan makan Pakir miskin Satu hari Satu bok Satu hari Satu bok Sampai selesai Atau di jama Dikumpulkan tadi Sebagaimana perbuatan Abu Hurairah Radiyallahu anhu Ketika beliau Dalam keadaan Uzur Di hari tua beliau Maka beliau Membuat makanan Dan membagikannya Satu hari Dengan jumlah Hari-hari Ramadan yang tidak bisa Beliau Laksanakan Wallahu'alam Kalaupun Dia bisa mengkodok Membayar Sawumnya Maka dia tidak perlu Bayar fidyah Dia hanya memilih Mau dia kodok dengan Sawum Atau dia kodok dengan Fidyah Dan untuk istri Yang menyusui Sedang hamil Menyusui Atau menyusukan bayi Ya sebab Menyusui itu Dua tahun Menyusui itu Sunnahnya dua Tahu Tapi kalau dia Menyusunya Sampai tiga bulan Saja Kemudian ganti Dengan Susu mineral Misalnya Susu apa Susu Pabrikan Susu sapi Ya Cuma tiga bulan Selesai itu Dia tetap Harus kodok Tidak boleh Bayar fidyah Bayar fidyah ini Bagi perempuan Yang menyusui Dia menyusui Anaknya Selama Dua tahun Dua tahun Sempurna Bagi perempuan Yang ingin Menyempurnakan Susuannya Kalau dua tahun Pasti dia akan Masuk ke ramadhan Berikutnya Pada ramadhan Berikutnya Dia tidak Sawum lagi Karena dia sedang Menyusui Bayinya khawatir Akan kekurangan Air Asi Dan sebagainya Kelemahan Maka dia tidak Tidak berpuasa lagi Di ramadhan berikutnya Sehingga ada dua ramadhan itu Sehingga ini mirip dengan Orang yang sakit Keras Yang sulit sembuh Sampai bertahun-tahun Lima tahun sakit Maka ini dia bayar Fidyah saja Sama dengan Perempuan yang menyusui tadi Sehingga dia menyusui Lebih dari satu Tahun Maka dia bayar Bayar fidyah Tapi yang tadi Nyusuinya cuma Sebentar Kecuali kalau dia hamil lagi Habis nyusuin Tiga bulan Datang lagi Cabang bayi Hamil lagi Maka ini dia Sama saja juga Dengan membayar Fidyah Karena pada Ramadan berikutnya Pasti dia masih Dalam keadaan Hamil Dalam keadaan hamil Dan ini memudaratkan Bagi bayinya Maka dia Membayar Fidyah saja Demikian Wallahu alam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati